Ini kemaleman ya tadi Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan mas Alia channel Kali ini sahabat semuanya akan saya ajak Bincang-bincang dengan salah satu kawan kita Yang sudah mau berna dan kembali ke Indonesia Dan disini kita mau menanyakan Apa sih pengalamannya dia disini Kesan dan kesan dia Dan apa selanjutnya yang akan dilakukan setelah kembali Oke, ikuti aku ya Baiklah sahabat channel Mas Alia Sebelum kita memulai perbincangan Ada baiknya kita perkenalan dulu Bagaimana Ibu Tari? Siap Saya Tari dari Coba Tengah Mau Boleh dong nanya-nanya agak banyak ya Biar kawan-kawan semuanya tahu Apa sih alasan terbesar Mbak Tari Bisa sampai ke Hongkong Alasan saya Karena ekonomi Dan kebetulan saat disini Tambah ilmu pengetahuan juga Bertambah Itu alasan saya Kenapa saya ke Hongkong Yang pasti jadi alasan kita di Hongkong itu Ah Ternyata di Hongkong itu Enggak seperti yang mereka bayangkan Cuma jadi seorang TKW gitu aja ya Ternyata di Hongkong itu Apa banyak kegiatan yang positif Banyak Banyak-banyak Ada Kita bisa belajar Belajar Kulinet Bisa belajar Menjahit Bisa belajar Computer Dan semua itu free Lagi gak bayar Dan maka dari itu Ada kesempatan Langsung Kita belajar Gak mungkin kan Kalau sampean Informasinya tahu Begini aja Mungkin dari Siapa pertama Dari teman Ketua Waktu pertama Besis Pertama gak tertarik kan Mungkin besis itu kan Sudah terbiasa Kegiatan Ajar kawan-kawan Keliasaman Cuma jalan-jalan aja Terus Terus Dikasih tahu Ini loh kegiatan Yang mungkin bermanfaat Bagi kamu Ketika kamu Kembali Ketana air Itu kegiatannya Berbayar Atau gimana ya Kegiatannya Enggak mungkin Semua Gratis Gratis Terus Selain Belajar itu Apa saja Selain Itu Saya Saya ikut seminar Wira usaha Yang dibina oleh Mandiri sahabatku Hongkong Sebagai Beka usaha Kembali Ke tanah air Nanti Nanti Itu Jadi Putari Sudah optimis Banget ya Yakin Banget ya Makanya Insyaallah Dalam minggu ini Putari ini Sudah mau kembali Ke tanah air Insyaallah Apa yang Saya impikan Banyak Belajar tersebut Yang paling menonjol Buat hari Nanti Kembali ke dunia Untuk buka usaha Itu Belajar apa Kalau saya itu Kuliner Seperti bikin kue kering Masak-masakan Kayak Masakan Singapura Masakan Orang-orang Barat Itu saya suka Karena di Indonesia Itu Beda banget Masaknya Kayak seafood Itu Jadi Seperti apa Yang dipelajari Di seminar itu Ya Kita itu Harus ada Inovasi Ya betul Masih kan Selain inovasi Itu apa Agar Kalau saya Itu Saya Selain inovasi Saya Belajar Mau Berita Sembira Yang Yang Tapi Indonesia Yang Orang Indonesia Tidak ada Itu Kalau saya Dan yang pasti Cocok dengan Lidah-lidah Orang Indonesia Jangan Cukup-cukup Yang penting Lidahku cocok Kemudian Lidah orang Indonesia Tidak cocok Seperti itu Pokoknya Yang Rasanya Beda Harganya Itu Tidak Terlalu Mahal Dan Kualitanya Bagus Bapaknya Harga Rakyat Jadi Intinya Setelah Sampaian Belajar Sekarang kan ikut Di Netral Kemudian Seminarnya Dimandiri Sahabatku Tentunya Sudah mendapatkan Ilmu Keduanya Kalau di Netral Mendapat Ilmunya Sendiri Tentang Apa yang Ditekuni Nanti Kemudian Di Seminarnya Ilmu Untuk Menjalankan Usahanya Jadi Buat Sahabat Semuanya Kalau Ada Kesempatan Ada Waktu Dan Kesempatan Gunakan Sebaik-baiknya Seperti Putar Ini Walaupun Sudah Capek Capek Lagi Majikan Harusnya Libur Kayak Kawan Yang lainnya Itu Enak Maunya Jalan-jalan Tapi Yang kita Pikirkan Apa Jangka Panjang Jangka Panjang Soalnya Kita Enggak Selalunya Ikut Orang Kita Harus Memikirkan Oh Nanti Saya Pulang Harus Bagaimana Ya Kalau Bisa Pulang Bisa Menjadi Majikan Diri Insyaallah Oke Tetap Semangat Ya Semoga Bisa Menginspirasi Kawan-kawan Semua Pulang Ke Tanah Air Dengan Membawa Rukal Maksudnya Modal Selain Itu Juga Modal Ilmu Kalau Bagi Saya Kalau Modal Ya Begitu Perlu Yang Penting Sekit Modal Kan Juga Diajarkan Mandiri Harus Untuk Usaha Itu Mudah Yang Besar Tapi Ilmunya Ilmunya Yang Besar Dan Tekat Ada Kemauan Itu Insyaallah Itu Pasti Bisa Oke Saya Kira Cukup Disini Karena Sudah Agak Gelap Nanti Kita Bisa Jalan-jalan Disana Ya Semoga Apa Yang Kita Bincangkan Hari Ini Bisa Bermanfaat Dan Bisa Memotivasi Kawan-kawan Oke Baiklah Kawan-kawan Semua Sebelum Kita Salam Semangat Semuanya Salam Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh